Selamat malam Bapak Ibu, hari ini kita akan memulai doa dan renungan keluarga untuk pertemuan ke-14 tanggal 2 Maret Untuk pertama kali silahkan lagu pembukaan Marilah kita menyanyikan lagu pembukaan Kasihnya Seperti Sungai Satu, dua, tiga Kasihnya Seperti Sungai Kasihnya Seperti Sungai Kasihnya Seperti Sungai di Hatiku Mengalir di Waktu Susah Mengalir di Waktu Senang Kasihnya Seperti Sungai Di Hatiku Marilah kita berdoa Dalam nombor Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Semoga kasih karunia Allah senantiasa menyertai kita Sekarang dan selama-lamanya Marilah kita hending sejenak dan kita mengakui dosa-dosa kita Saya mengaku kepada Allah yang maha kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalean, saya berdosa, saya berdosa, saya suhu berdosa Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita Semoga Allah yang maha kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal Amin Marilah berdoa, doa pembuka dua Bapak yang maha baik, Santo Yusuf dengan segala kerendahan hati dan ketaatan melaksanakan kehendakmu Bahkan ketika kehendakmu itu berbeda dengan apa yang ia pikirkan dan rencanakan Semoga melalui teladanya, kami semakin belajar untuk mencari, mendengarkan, mentahati, dan melaksanakan kehendakmu Yang kadang berbeda dengan kehendak dan rencana kami Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Kita lanjutkan dengan renungan hari ke-14, tanggal 2 Maret Yusuf yang murni Kemurnian Santo Yusuf itu adalah cahaya bagi dunia Pria yang tulus hati dan penjaga Perawan Maria ini memelihara kemurnian hidupnya dengan cara yang mengagumkan Karena kasihnya kepada Allah, Santo Yusuf meninggalkan rencana perkawinan duniawinya dengan Maria Ia membangun cinta perkawinan secara mendalam dan rohani dengan Maria Karena anugerah Allah yang demikian istimewa itu Ia hidup secara kudus bersama Maria dalam relasi surgawi dalam kasih dan ketulusan Kemurnian Santo Yusuf ini menjadi tanda dari kehidupan kita di masa yang akan datang Dan akan perubahan kasih suami istri yang semakin lama Semakin diubah menjadi cinta yang tulus dan pemberian diri Santo Yusuf adalah teladan kemurnian Kemurnian itu kita usahakan dengan kasih yang tulus Menghormati setiap pribadi dan mengasihi tanpa pemberih Dan hanya dengan rahmat Allah lah Kita mampu meneruskan semangat kemurnian Santo Yusuf ini Jangan sampai kita masuk dan terjerat dalam kenikmatan badannya dan duniawi Yang membuat kita tidak bertumbuh dalam kasih pemberian diri Marilah kita mohon rahmat Allah Supaya kita dapat bertumbuh dalam kemurnian cinta kasih Seperti Santo Yusuf Kita hening sejenak Selanjutnya kita sampaikan uju pribadi kita melalui doa spontan Ya Allah Bapak yang penuh kasih sayang Kami bersyukur kepadamu Atas orang tua kami Berilah rezeki Secukupnya Dan berilah kami kesehatan Kami mohon Kaburkanlah doa kami ya Tuhan Tuhanku Jadikanlah rumahku tempat membahagiakan Yang dibangun atas dasar cinta dan pengorbanan yang jauh mementingkan diri sendiri Dan layakku persembahkan kepadamu Kami mohon Kaburkanlah doa kami ya Tuhan Ya Bapak Bantulah kami untuk membimbing setiap anak kami Dengan penuh cinta, pengertian, kebijaksanaan, serta keadilan Kami mohon Kaburkanlah doa kami ya Tuhan Selanjutnya kita sampaikan doa Santo Yusuf Dari Heleman 36 Salam penjaga sang penerbus Membelai sangta perawan Maria Kepadamu Allah mempercayakan putranya yang tunggal Di dalam dirimu Maria menaruh kepercayaannya Bersama Kristus menjadi manusia Santo Yusuf kepada kami juga Perlihatkan dirimu seorang Bapak Dan bimbing kami di jalan kehidupan Perolehkan bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian Serta lindungi kami dari setiap kejahatan Amin Doa penutup Marilah berdoa bersama Ya Bapak Semoga dengan doa-doa dan perantaraan Santo Yusuf Kami beserta dengan seluruh keluarga kami Dijauhkan dari segala dosa Dikuatkan dalam pencobaan Dibantu dalam kesukaran Dan setia melakukan kehendakmu Sampai akhir hidup kami Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Semoga Tuhan memperkati kita Dan seluruh anggota keluarga kita Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus Amin Dengan demikian Renungan dan doa kita sudah selesai Syukur kepada Allah Selanjutnya Mari kita tutup Dengan lagu penutup Dalam Yesus kita bersaudara Satu Dua Tiga Dalam Yesus Kita bersaudara Dalam Yesus Kita bersaudara Dalam Yesus kita bersaudara Sekarang dan selamanya Sekarang dan selamanya Dalam Yesus Kita bersaudara Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati